Oke, di video kali ini, seperti di judulnya, kita akan membahas tentang Darling in the Frank season kedua, karena kemarin ada juga yang komen, Bang, bahas lagi tentang Darling in the Frank season kedua. Nah, di video kali ini, gue menemukan sesuatu yang menarik di Twitter, dan gue juga mungkin akan menjelaskan ya, kenapa Darling in the Frank ini season keduanya, sampai saat ini masih belum dirimahkan, emang gak akan pernah dirilis gitu ya kan. Nah, langsung aja kita ke Chrome. Nah, untuk awal-awal disini, gue menemukan sebuah tweetan dari Mikoto Misaka gitu ya kan. But where, skill, lakil, and Darling in the Frank season kedua, ini adalah postingan dari Fonimation. Jadi, kemarin itu sempat ada anime dari Studio Tigger, yang dimana anime tersebut bernama SSS.Dinaisinon, dan itu genrenya mecha, dan gue sangat sarankan kalau misalkan kalian suka, anime mecha, gue sangkan kalian nonton anime Dina Zeron ini, karena, ya, ini sangat seru lah untuk segi anime mecha gitu ya kan. Nah, namun dia ini nih, yang si Mikoto Misaka ini menanyakan, kemana kill lakil dan juga Darling in the Frank season kedua, karena belum ada komprimasi yang dikeluarkan oleh Fonimation gitu ya kan. Dan bukan hanya itu, banyak sekali orang di Twitter yang mengharapkan Darling in the Frank season kedua. Ini banyak sekali ya, yang mengharapkan Darling in the Frank season kedua, dan ini gue memakai server Singapur, jadi ini tuh orang-orang bukan di Indo ya, tapi di luar negri aja, Darling in the Frank ini have gitu, atau populer gitu ya kan. Buktinya ini banyak sekali orang yang menginginkan Darling in the Frank season kedua gitu kan. Namun, nggak sedikit juga, orang yang menganggap anime Darling in the Frank season kedua ini, ya lebih baik nggak ada gitu. Oh, ini adalah ada Blu-ray announcement from Fonimation, jadi ini adalah anime-anime yang Blu-ray-nya itu akan segera dirilis, atau bahkan kalian bisa beli Blu-ray-nya ya kan. Itu ada Akudama Drive gitu, dan disini sinyalnya ya sedikit, ngelai-ngelai gitu kan. Terus ada Fairforce, Fairforce season kedua, Blu-ray-nya kalian bisa beli tuh kan. Darling in the Frank juga ada nih. Kalian kalau misalkan penggemar Darling in the Frank bisa lah ya kan. Terus ini Kimi Sen ya, kalau gue nggak salah ini Kimi Sen ya. Kimi Sen gitu kan. Nah, namun, oh, nanti gue akan jelaskan yang ini ya kan. Terus ada juga artikel yang menyatakan Darling in the Frank season kedua did welcome until at last summer or fall tahun 2022 gitu. Intinya Darling in the Frank ini kemungkinan akan dirilis di summer atau fall tahun 2022. Dan ini tentunya sangat-sangat tidak mungkin. Dan ini fake gitu, atau palsu gitu. Karena Darling in the Frank ini udah nggak akan ada sistem keduanya gitu. Di sini kita bahas cuma rumor-rumernya doang gitu ya kan. Jadi untuk sistem keduanya ini udah, ya, 50% atau 65% ini udah pasti nggak akan ada sistem kedua terkait anime dari in the Frank. Kenapa? Karena, nih, di sini kan ada detail nih. Volume pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan juga kan tujuh, kedelapan ya kan. Ini sampai dari volume pertama hingga volume delapan itu dikerjakannya tuh tiga tahun. dari 2018 hingga 2020. April tanggal tiga tahun 2020 adalah perilisan volume terakhir dari Darling in the Frank. Jadi material sumber Darling in the Frank ini cuma ada delapan volume ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan delapan. Oke, kita langsung aja lihat sistem pertama ini diadaptasi berapa volume sih gitu kan. Nah, menurut Darling in the Frank.pandom, di sini tertulis, kalau misalkan Darling in the Frank anime ini mengadaptasi hingga tujuh volume. Nah, volume pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam, dan ketujuh. Sedangkan, keseluruhan volumenya tuh ada delapan volume. yang artinya apa? Yang artinya, kalau misalkan season kedua nanti bakalan ada, ini gak ada lagi bahan gitu. Bahannya cuman, ya, masa cuman volumen delapan sih gitu kan. Ini gak cukup. Bahkan, satu episode aja mungkin kurang ya. Bukan kurang sih. Ya, kurang lah gitu kan. Satu episode, dua episode-an kurang gitu kan. Sedangkan di sini, season ke satu mengadaptasi hingga tujuh volume. Jadi, untuk season kedua ini sangat tidak memungkinkan namun untuk rematch. Karena, jujur ya, anime dari Ring in the Frank itu ada perbedaan dari segi endingnya. Yaitu, tepat di volumen ketujuh. Nah, dimana? Jika kita lihat di manga dari Ring in the Frank, disitu, si Hiro dan Jiro tuh masih hidup. Namun, jika kita lihat di anime, malah keterbalikannya. Yaitu, si Hiro dan Jiro tuh ini malah meninggal dunia. Ya, ya kan? Nah, oleh karena itu, banyak sekali para penggemar yang tidak puas, akan ending hal tersebut. Gitu ya kan? Kalau diibaratkan, anime ini tuh sama dengan anime Akamega Kill. Gitu ya kan? Yang endingnya sama-sama menyimpang. Gitu kan? Nah, jadi, intinya season kedua ini masih belum ada. Atau mungkin bahkan gak akan ada. Gak akan pernah dirilis. Namun, ya siapa tahu gitu. Nanti ke depannya, kreator dari Ring in the Frank ini berubah pikiran, dan akan membuat lagi, mungkin lagi novel atau manga dari anime dari Ring in the Frank ini. Dan untuk remix, ini masih terbuka kesempatannya untuk anime dari Ring in the Frank ya. Namun, balik lagi, kita tinggal menunggu waktunya aja. Nah, jadi mungkin segitu aja info yang gue dapatkan, terkait anime dari Ring in the Frank season kedua. Nah, terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. sub indo by broth3rmax